Intro Shalom, Bapak Ibu sudah aku yang terkasih, kita bersyukur kita dapat bertemu kembali dalam Renungan Longgus HKBP 5 dan kita bersyukur kita boleh ada sebagaimana ada hari ini oleh kasih penyertaan Tuhan di dalam hidup kita dan akan selalu bersyukur terus atas kasih dan pengorbanan Yesus Kristus bagi kita semua. Firman Tuhan buat kita hari ini Bapak Ibu Sudaraku yang terkasih yaitu terambil dari Kitab Kolose 2 ayat 14 demikian. Dengan menghapus surat utang oleh ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa dan mengancam kita dan itu ditiadakannya dengan memakunya pada salib. Demikian pembacaan Firman Tuhan tema Renungan yaitu berpegang teguh pada ajaran yang benar. Bapak Ibu Sudaraku yang terkasih, bila hutang kita dianggap lunas, padahal belum sepenuhnya dibayarkan, belum dilunaskan. Lalu Ia berkata, kamu tak usah membayarkan lagi. Bagaimana sikap kita mendengarkan perkataan tersebut? Tentu kita merasa senang, suka cita, bahagia dan bersyukur. Demikianlah Yesus Kristus berkata untuk kita bahwa Ia telah membayar hutang dosa dibayar lunas. Ia membayarnya, Bapak Ibu Sudaraku yang terkasih, bukan dengan emas perak, tapi dengan darahnya yang kudus tercurah di kayu salib. Dengan kematiannya di kayu salib untuk membebaskan kita dari hukuman maut. Dengan kematiannya di kayu salib untuk membebaskan kita, mempersatukan kita dan memperdamaikan kita dengan ala sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Yesus disalib, Ia rela mati untuk menebus manusia dari dosa. Menebus artinya mengambil kembali milik Allah. Karena kita sesungguhnya adalah milik Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita berpegang pada ajaran-ajaran yang benar, yaitu ajaran Yesus Kristus. Yang berikut Bapak Ibu Sudaraku yang terkasih, mari beriman teguh, berpegang pada ajaran-ajaran Kristus. Oleh cinta kasihnya, Ia rela mati. Dengan penebusan, dengan pembebasan dari hukuman maut, keselamatan yang kita terima dari Yesus Kristus yang kita imani, hendaklah kita berakar, bertumbuh, berbuah, dibangun di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Yang terakhir Bapak Ibu Sudaraku yang terkasih, agar kita bertumbuh dan berbuah di dalam Yesus, yaitu satu, berpegang teguh pada ajaran-ajaran Yesus dan setia dan taat kepadanya. Nah, yang kedua hidup di dalam doa, ada rasa rindu, haus lapar akan firman Tuhan, hidup rendah hati dan selalu bersyukur. Meskipun menghadapi cercaan penderitaan, asal kita berpegang pada ajaran Tuhan Yesus, asal kita berada di dalam Yesus Kristus, pasti kita berkemenangan. Kita kuat oleh kuatkuasa Yesus. Mari tetap semangat beraktifitas, mari kita berjuang di dalam hari lepas hari, agar kita senantiasa dapat melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan pertolongan kuasa roh kudus, kita mari setia sampai maranata, untuk melakukan kehendaknya di setiap kehidupan kita, di setiap aktivitas kita. Kiranya pikiran, perkataan, perbuatan kita memuliakannya. Terima kasih, demikian sapaan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas kasihmu, pertolonganmu di kayu salib untuk membebaskan kami dari hutang dosa, untuk membebaskan kami dari hukuman maut, sehingga kami, agar kami memperoleh hidup yang kekal. Oleh cinta kasihmu, engkau rela mati, darahmu tercura di kayu salib, ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati segala rencana yang ada, berkati pesta perak, pesta pembangunan gereja HKBP 5, berkati ya Tuhan seluruh umatmu, berkati jemaat HKBP 5, dari bayi sampai lansia, yang sakit disembuhkan ya Tuhan, yang sedih hiburkan ya Tuhan, berkati ya Tuhan para hambamu, berkati penitia pesta, berkati usaha pekerjaan umatmu, terima kasih ya Tuhan, berkati bangsa negara kami. Inilah dua kami ya Tuhan, ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami, agar dua kami ini Tuhan berkenan di hadapanmu, di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepada-Mu Bapak di sorga. Amin. Shalom Horas. Sampai jumpa di video selanjutnya.